Hey guys, siapa nih pencinta bebek? Nah, hari ini aku lagi di Bebek Goreng Haji Selamat So, kita bakal cobain beberapa menu mereka Dan untuk lokasinya, ini tuh di jalan di Penegoran nomor 15, Kota Padang Ternyata ini tuh udah berdiri sejak 1986 guys Dan jujur, aku rekomendasiin banget nih buat temen-temen pencinta bebek Karena selain berkualitas, rasanya enak, terus juga harganya terjangkau loh Untuk minumannya, ini aku penasaran banget sama es durian spesial Dan juga es kelapa muda spesial Nah, kalau yang kelapa ini seger banget Untuk varian bebeknya, aku cobain bebek remuk dan juga bebek pecak Ini kalian bisa liat, ini dagingnya padet, tapi lepuk Dan tenang aja karena sambal disini juga royal banget Tuangin juga sambal pecaknya Oh my god, ini enak banget Kalau ini bebek remuk plus sambal Kalau aku suka yang bebek remuk karena dia crispy banget Nah, penasaran kan sama rasanya buruan korek mereka Oh my god, suka banget sih sama yang sambal korek Dia purisnya pas banget Hey guys, hari ini aku insetit banget Karena lagi dan lagi aku cobain menu yang ada di 86 Kitchen Nah, hari ini aku bakal cobain semua menu terbaru mereka Mulai dari sambal bakar dan juga menu westernnya Menunya itu ada spaghetti chicken carbonara, spaghetti olio aglio, dan juga nasi goreng seafood Untuk varian sambal bakarnya ada sambal korek Terus juga ada sambal bawang, sambal hijau, dan juga sambal terasi Langsung cobain ayamnya Oh my god guys, ini ayamnya super lembut Dan ini aku lagi cobain sambal korek Oh my god, suka banget sih sama yang sambal korek Dia purisnya pas banget Menu selanjutnya ini kalian wajib coba ya Nasi goreng seafood Next ada spaghetti chicken carbonara Sebagai pencinta spaghetti, aku suka banget sama spaghetti 86 Kitchen ini Maksudnya keringnya ditambah lagi dengan tekstur spaghetti-nya yang lembut banget Pencinta spaghetti, jangan lupa cobain Dan menu terakhir ini adalah spaghetti olio aglio So guys, buat temen-temen yang kepo sama rasa menu disini Langsung aja kotlet mereka buat cobain Nah selanjutnya aku mau cobain dendeng Lado Mudo Fix warga padanya yang belum pernah ke Naomi Wajib banget kesini sekarang juga Ini udah kedua kalinya aku buat cobain menu-menu disini Dan jujur menu-menu disini tuh enak-enak semua Dan hari ini aku bakal rekomendasiin ke kalian paket ramadannya Penasaran kan? Yuk langsung aja kita pesen Menu ramadannya juga beraneka ragam banget Mulai dari nasi ayam geprek cabai merah Terus juga nasi ayam geprek cabai hijau Dan disini juga ada nasi ayam semurnya loh Kalau kalian gak suka ayam tenang aja disini juga ada dagingnya First menu yang gak bakal pernah aku skip Ini tuh Mi BTS Gaya ini makin lama tuh makin enak Wow Selanjutnya ada nasi deneng semur Ayam geprek cabai hijau Dan ayam geprek cabai merah Aku berani kasih rating 1000 per 10 Lalu ini bener-bener semurnya enak banget Apa apa sih? Ini untuk bumbu dari sumur dendengnya ini berasa banget Nah selanjutnya aku mau cobain dendeng lado muda Memang klaimnya disini mereka pakai sedikit minyak Jadi ayamnya itu gak minyakan dan cabainya tuh kalian bisa lihat ya kering Tapi masih ada minyaknya sedikit Menurut aku ini cocok banget buat temen-temen yang masih jaga pola hidup sehat Wow ini tekstur ayamnya juga lembut Selanjutnya ini aku mau cobain es suzu kurma Oh my god suka banget Nah tunggu apa lagi yuk book bird di Naomi sekarang juga Assalamualaikum guys hari ini aku bakal rekomendasi tempat book bird yang bisa kalian datengin Ini tuh aku lagi di ayam penyet dan geprek banjali Dan jujur ini aku udah kesekian kalinya buat cobain menu-menu disini Nah untuk lokasinya ini tuh di jalan veteran nomor 92B di samping Hendramat Kota Padeng ya guys Tempatnya nyaman dan menu-menu disini asli banyak banget Dan tenang aja karena harga makanan disini juga affordable banget Nah di depan aku ini udah ada ayam geprek terus juga ayam penyet Dan kali ini aku mau cobain soupnya dulu Katanya ini menu terbaru mereka guys Wah soupnya enak sih juara Misalnya itu ada kentang, daging dan juga wortel Ini juga ada sayur Ayam geprek Ini kalau buat ayam gepreknya menurut aku udah ya Gak usah raguun lagi Aku suka banget Nah selanjutnya aku mau cobain ayam bakar Dan ayam bakar ini jadi menu favorit aku di banjali Untuk varian sambalnya juga banyak banget nih guys Ada sambal pecak, sambal terasi, sambal geprek Dan masih banyak lagi Yang aku suka tekstur ayam disini juga lembut banget sih Next aku juga cobain tempe menduannya Wah saus tempe menduannya bikin lagi FYI Bang Jali ini buka sampe sahur loh guys Nah tunggu apa lagi bulan kotor mereka sekarang juga Seneng banget Akhirnya aku nyobain bebek viral di tiktok Dan tau gak sih aku jauh-jauh dari padang Buat nyobain warung bebek yang viral ini Karena denger-denger nih ya cabainya itu diimpor langsung dari Pontianak Wah penasaran banget Dan di depan aku ini udah ada banyak banget menu-menunya Mulai dari ayam bakar ricat-ricat Terus ada bebek belur sambal ijo khas Pontianaknya Ada udang, terus ada kangkung Dan masih banyak lagi Nah ini aku lagi cobain ayam bakar ricat-ricat Dan ternyata enak banget dong Jujur ini bumennya beneran gurih banget Tekstur dagingnya lembut Dan gak heran sih ini rame banget guys By the way untuk tempatnya sendiri juga nyaman banget Oke next Ini ada menu yang wajib kalian coba kalo kesini Ini tuh ada bebek belur sambal ijo khas Pontianaknya Untuk tekstur daging bebeknya ini juga kenyal dan lembut banget Wah parah sih Ini sambal ijo nya mantep banget Pedasnya itu pas Dan ada mandisnya gitu Next menu ini ada udang Ini ukuran udangnya juga gede banget Wah ini udangnya seriusan fresh banget Dagingnya lembut terus mumunya ya Gurih Dan parah sih ini aku suka banget So temen-temen yang pencinta bebek Langsung aja ke bebek bujang Nah untuk lokasinya Ini tuh di Jalan Satria Pasar Pulau Inantan Gerang ya guys Guys-guys aku nemu ayam geprek Dengan harga 15 ribu Kalian udah bisa makan sebuah asli ya Langsung aja kita cobain Menurutnya cuma dengan 15 ribu Kalian bisa makan pake nasi Sepuasnya Terus juga minum sepuasnya Untuk lokasinya ini tuh di Jalan Mahmar Hatta Nomor 32 Nuriunan Kota Padang Dan outlet kedua mereka ada di Jalan Mahmar Hatta Nomor 8 Depan Sendik Beri Padang ya Karena ini prasmanan kita makan banyak aja kali ya Ini aku ambil nasi dan sambal sepuasnya Jangan lupa ditambahin gorengan Sayuran juga Gorengan disini juga lengkap Ada tahu, tempe, terus ada cekor Dan juga ada hati Oke guys Ini dia Jangan lupa buat ambil minum juga nih Kalian bisa lihat Ini sama seseger apa Dan ternyata beneran dong Samanya seger banget Terus juga ini gurih Wah ini beneran nih Dengan harga 15 ribu Bisa stay enak ini Dia pedas Tapi terusnya masih bisa dinikmatin Aku suka tesur daging ayamnya yang lembut Dipadu sama bumbu dari ayamnya Yang berasa banget So guys Kalian yang kepo sama nasanya Burun deh Foto mereka sekarang juga Gila guys Saking ketagiannya Aku sama sambal ijo disini Aku sampe 3 kali kesini loh Dalam seminggu Nah kali ini Aku lagi di Lamunombak Di depan aku ini Udah ada banyak banget menu-menunya So Langsung aja kita coba Ambil nasinya dulu Hari ini aku bakal cobain Sambal ijo Plus ayam Terus rendang Ini wajib sih Oke Langsung aja kita coba Ya ampun guys Ini emang enak banget Rendangnya nendang Terus ayam poknya juga gurih banget Ditambah lagi sama sambalnya Emang mantep pedas Dan bikin lagi Apa butuh yang seger-seger gak sih Kalau makan makanan pedas kayak gini Oh iya disini kan ada si Nut Di Nutrisari Dingin Aku pesen varian S buat nipis Gak cuma nyugerin loh guys Ini tuh juga bervitamin Ini tuh perpaduan es kelapa muda Dan jeruk nipis Yang nyugerin banget Nah guys pokoknya kalian harus cobain sih Makanan padan disini Sama cobain Nutrisari S buat nipisnya ya Wah asli emang seger banget Emang bener sih Kalau abis makan yang pedas itu Minumannya ya Nutrisari Wah ayam tangkap pas Aceh Penasaran banget Langsung aja kita coba Ya guys jangan di skip Karena pasti kalian yang pencinta ayam Suka sama menu yang satu ini Ini dia ayam tangkap Aceh Dekail Jadi bagi yang belum tau nih Ini tuh ayam goreng Dengan ciri khas rempah Yang merupakan khas dari Aceh Dengan sambal kojanya Langsung tolong sambal kojanya Yang banyak Jujur sebenernya ini aku udah ngiler banget Sama wanginya Oke guys langsung aja nih Kita cobain beberapa menu nya Tuh Aku lumayan speechless Karena ini tekstur ayamnya lembut banget guys Dan aku suka banget sama ayam yang kayak gini Dia gak terlalu tebal Jadi tekstur ayamnya itu beneran lembut Dan matangnya itu sempurna Oke sekarang kita bakal cobain pake sambal koja Yang banyak plus nasi Dan ternyata enak banget dong Sambal kojanya itu gurih Wah ini menurut aku pedisnya pas banget Nah kalian yang penasaran Bisa langsung aja kotlet mereka Sekarang juga sebelum kehabisan Hey guys hari ini Aku lagi di sambalbakarkontek.i ini Lokasnya itu di Jalan Damar Olo Sebelah Yamaha Damar Kota Padang Dan buka dari jam 6 Sampai jam 12 malam ya Nah guys Benu-benu disini itu banyak banget Mulai dari sambalnya yang bervarian Ada sambal setan Sambal terasi Dan juga sambal hijau Proses pemasakannya juga unik Kalau setelah digoreng Ntar dibakar kayak gini guys Jujur ini wangi banget Oke pesanan aku udah jadi Langsung aja kita coba Ini aku lagi cobain ya Sambal terasinya ya Wah kalau yang sambal terasi ini Rasanya itu pedas Dan ada rasa manisnya gitu guys Oh my god enak banget Ditambah lagi sama tekstur Daging ayamnya itu yang lembut Jadi bikin lagi Di dalam satu porsinya itu Temen-temen bakalan dapet Satu daging ayam Terus dapet Kol goreng Dan juga torong goreng Next ada sambal setannya Temen-temen yang mencinta pedas Wajib sih cobain yang sambal setan ini Karena beneran pedas Next ada sambal hijau Kalau yang sambal hijau ini Rasanya lebih kegurih gitu guys So tunggu apa lagi Buruan kotor mereka sekarang juga Makan banyak-banyak kali ya Makan bajamba di Manangkabau Di Manangkabau ada pakein makan bajamba Iya guys pake bajambanya ini juga mulai dari 50 ribuan aja loh Oh iya guys kali ini aku gak sendirian Karena aku bakalan review sama Dalip Dan ini tuh udah lengkap banget nih Mulai dari makanan pembuka Dan makanan penutupnya Wah jujur ini asik banget Udah nyaman Makanannya enak lagi Dan di Sati Manangkabau ini Mereka punya 3 macam paket bajamba Mulai dari paket bajamba A Paket bajamba B Dan juga C Parah sih kalian wajib deh Ngajak temen atau keluarga kalian kesini Ini aku lagi cobain daging rendangnya Dan teksturnya sini juga lembut banget guys Terus juga bumbunya guli Dan rumpahnya berasa banget Jujur untuk kualitas rasa Ini beneran ya Gak usah diraguin lagi Oh iya aku juga mau ngasih tau nih Lista Manangkabau ini Buka dari jam 7 sampai jam 11 malam Setiap hari Nah untuk lokasinya Ini di Jalan Katip Sulaiman Nomor 15B Kota Padang Pokoknya jujur ini Beneran asik banget Dan makanannya enak-enak semua So buruan kesini sekarang juga Hah? Ayam Gacuan cuma 18 ribu? Oh my god Nasaran banget Langsung aja kita coba Fix warga Padang Wajib cobain Jadi hari ini aku lagi di Ayamgacuan.id Lokasinya itu di sebelah Menara Agung Masjid Nurul Iman Kota Padang Nah bagi yang belum tau Jadi ini tuh ayam bakar Terus ditambahin sambal jontor Yang pedasnya itu Nampol banget Oke jadi pada lama-lama Langsung aja kita cobain Dan ternyata Ini tekstur ayamnya Sini juga lompat Wah ini digigitan pertama Udah berasa banget Pedasnya Tapi ini pedasnya Bikin lagi Kau gak gak sih Ini tuh ditambahin Sama nasi anget-anget Oh iya guys Untuk bumbunya sendiri Aku suka banget Rasanya itu gurih Dan parangkanya juga Berasa banget Yang asiknya lagi Makanan seenak ini Harganya itu juga terjangkau Tunggu apalagi Kalian wajib cobain pokoknya Next ada menu kedua Yang wajib juga nih Temen-temen coba Nah kalo ini Dia pake cabai hijau guys Tunggu apalagi Buruan kotot mereka Sekarang juga Guys ikut aku Buat cobain menu Yang ada di warung 360 Yuk Oke guys Di depan aku ini Udah ada menu Sunda Dari warung 360 Dan hari ini Aku penasaran banget nih Buat cobain So langsung aja kita Isian paketnya ini Banyak banget Mulai dari sambal Terus kalo untuk Di atas batu cobeknya itu Ada iga Ada limpa Terus ada butut Terus ada paru Dan juga babat Untuk sambalnya sendiri Ada varian sambal hijau Terus ada terasi Sambal bawang Dan sambal mata Oh iya Udah plus sama tau tempe loh Pertama ini Aku mau cobain iga Pake sambal terasi Wah parah Tekstur iganya sendiri Juga lembut banget Dan yang aku suka Bumbunya mereka nih Bumbunya itu gurih Dan remp-rempanya Berasa banget Dalam satu paketnya ini Kalian bakalan dapet juga Setengah porsi mendoan Dan setengah porsi bakuan Dalam satu piring saji ya So guys Tunggu apa lagi Buruan kotet mereka Di jalan Hosho Kerminata Nomor 100 Kota Padang Terima kasih telah menonton